Intro Saat ini saya tengah berada di rumah sakit Bayangkarah Said Soekarto dalam rangka peresumen gedung rawat inap yang baru Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang juga didampingi dengan Kepala Rumah Sakit Irjen Pol Dr. Didi Agus Mintadi dan Kapus Dokus Polri Brikjen Pol Dr. Artur Tamti hadir dalam peresmian gedung promoter di Rumah Sakit Bayangkarah Insinyur Said Soekarto Jakarta Timur Dalam peresmiannya Kapolri mengatakan bahwa dibangunnya gedung promoter ini merupakan salah satu program unggulan Polri yang profesional, modern dan terpercaya Gedung promoter Rumah Sakit Bayangkarah yang merupakan gedung rawat inap VIP ini menjadi salah satu rumah sakit membantu rujukan setelah Rumah Sakit Gatot Subrotok Nantinya gedung ini hanya diperuntukkan untuk Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri, para pejabat Polri dan para pejabat negara lainnya Selain itu Tito juga mengatakan selama masa jabatannya dirinya sudah 8 kali meresmikan fasilitas kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Bayangkarah Gedung promoternya gedung untuk perawatan Presiden, wakil Presiden, keluarga, tamu-tamu negara kemudian juga untuk pejabat tinggi negara, tingkat menteri yang memerlukan perawatan Ini sesuai dengan ketentuan Rumah Sakit Polri diantaranya tugasnya menjadi Rumah Sakit Berujukan Pembantu Rumah Sakit Berujukan Utamanya adalah RSP Adi Gatot Subrotok Tutut hadir juga dalam peresmian gedung tersebut antara lain Kabah Harkam Polri Komjen Polmuh Giarto Kadif Humas Polri Irjen Polis Setio Wasisto Kadif Propam Polri Brikjen Polis Setio Sigit Prabowo serta para pejabat utama Polri lainnya dan para purnawirawan kepala rumah sakit Dari Jakarta, Tim Liputan Triberta TV Salam Jogah Salam Jogah